Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Giani Ferdarika Ivanka Katipana dari kelas 1C Administrasi Niaga dengan NIM 2103020087 Saya akan mereview bab 3 buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar Kelompok-kelompok Sosiologi dan Kehidupan Masyarakat Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut Gregoriosness Sehingga manusia juga disebut Sosial Animal Karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu Satu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia, satu dengan yang lainnya Dua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya Kelompok sosial atau sosial grup adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama Karena adanya hubungan diantara mereka Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik Yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong Satu, tipe-tipe kelompok sosial Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran Seorang sosiolog Jerman, George Simmel Mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok Bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut Ukuran lain yang diambil adalah Atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut Kelompok sosial dipandang dari sudut individu Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya Secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil Lain secara terbatas Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar perbedaan pekerjaan dan kedudukan Tiga, in-group dan out-group In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu Diartikan sebagai lawan in-groupnya Perasaan ini group atau out-group Perasaan in-group atau out-group didasari dengan satu sikap yang dinamakan etnocentris Yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya 4. Kelompok primer dan kelompok sekunder Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana Dimana anggotanya saling mengenal antara lain serta ada kerjasama yang erat Contohnya keluarga, kelompok, sepermainan, dan lain-lain Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang Yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng Contohnya hubungan kontrak jual-beli 5. Paguyuban dan patembayan paguyuban atau gemenskelf Merupakan bentuk kehidupan bersama Dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain Dan lain-lain patembayan atau geselik kev Merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka Contohnya adalah ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain 6. Formal group dan informal group Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya Untuk membangun hubungan antara sesama Contohnya, organisasi informal group Tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali Yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama Contohnya, klik 7. Membership group dan reference group Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang Bukan anggota kelompok tersebut Untuk membentuk pribadi dan perilakunya 8. Kelompok okupasional dan voluntar Kelompok okupasional adalah Kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan Di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis Contohnya, kelompok profesi Seperti asosiasi sarjana farmasi, ikatan dokter Indonesia, dan lain-lain Kelompok voluntar adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama Namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual Tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum Satu, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur Dua, kerumunan atau crawl Kerumunan atau crawl adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan Bentuk kerumunan adalah formal dan ekspresif atau direncanakan Sifat kerumunan atau sementara Yaitu tidak menyenangkan keadaan panik Kerumunan, kerumunan penonton Tiga, perlawanan dengan norma hukum Berlawanan dengan norma hukum Public lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan Interaksi secara tidak langsung melalui alat komunikasi Misalnya, pembicaraan pribadi yang berantai Desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya Satu, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan Empat kriteria untuk klasifikasi masyarakat yaitu Yang pertama, jumlah penduduh Dua, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman Tiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat Empat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan Masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, warga memiliki hubungan yang lebih erat Jumlah penduduhnya tidak tentu Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan Bersifat individualistis, umumnya Hidup dari pertanian, pekerjaan lebih bervariasi Lebih tegas batasnya dan lebih sulit Batasnya dan lebih sulit mencari pekerjaan Golongan orang tua memegang peranan penting perubahan sosial Terjadi secara cepat Menimbulkan konflik antara golongan muda dan golongan orang tua Lima, kelompok-kelompok kecil atau small group Small group suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari dua orang Dimana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu Dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya Dinamika kelompok sosial Dinamika kelompok sosial Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan Perubahan dari kelompok sosial Ada yang mengalami perubahan secara lambat Namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat Di dalam dinamika kelompok Mungkin terjadi antagonisme antara kelompok Apabila terjadi peristiwa tersebut Secara hipotesis prosesnya adalah sebagai berikut Sal yang pertama Bila dua kelompok bersaing maka akan timbul stereotip Dua, kontak antara kedua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak bermusuhan tersebut Tiga, bertujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindakan bermusuhan Empat, di dalam kerjasama mencapai tujuan Stereotip yang semula negatif menjadi positif Konflik antara kelompok mungkin terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu Masalah-masalah dinamika kelompok juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif Gejala tersebut merupakan suatu cara berpikir, merasa, dan beraksi suatu kolektifitas yang serta-merta dan tidak berstruktur Sebab-sebab suatu kolektifah menjadi agresif antara lain adalah Satu, frustasi selama jangka waktu yang lama Dua, tersinggung Tiga, dirugikan Empat, ada ancaman dari luar Lima, diperlukan tidak adil Enam, terkena pada bidang-bidang kehidupan yang sensitif Baik itu saja kesimpulan yang saya ambil dari mereview bab tiga buku Sosiologi Suatu Pengantar Sekian dan terima kasih